Pemirsa dalam program Rakyat Bersuara, ANYUS TV, di mana kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM, menunjukkan diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Pegi dalam kasus Vina Eki. SP3 itu terbit di hari yang sama dengan putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Ya, Pemirsa saya baru mendapatkan informasi baru eksklusif ini bahwa telah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 atas nama Pegi Setiawan. Betul ya, Bung Tony ya? Betul. Boleh saya lihat? Ya, ini kebetulan agak apa? Dan ini tidak apa-apa diumumkan, kan? Tidak apa-apa, agak. Oke, ditandatangani oleh Direktur... Eksklusif di suara. Iya. Oleh, boleh saya baca ya? Ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Surawan SIK, Komisaris Besar Polisi. Betul ya? Tanggal 8 Juli. Tanggal 8 Juli. Kemarin langsung keluar. Tapi ini belum ada informasinya. Tapi baru kemudian disampaikan sekali ini. Ini pertama kali diinformasikan. Ya, Pak Arianko mungkin yang menjawab kenapa tidak diinformasikan ke publik. Jadi gini, Bunga Iman sebentar. Ya. Jadi setelah adanya putusan pra-peradilan, kemudian Polda Jawa Barat kan melakukan kompresi PES bahwa akan mematuhi putusan pra-peradilan. Yang menjadi kewenangan penyidik dalam hal ini mematuhi adalah untuk memberhentikan penyidikan terkait penyidikan terhadap Pekistiawan dalam kasus Pina Eki. Nah, kemudian yang kedua membebaskan dari tahanan. Nah, kami agak lama waktu itu banyak yang menanyakan kenapa Pekistiawan lama, kenapa Pekistiawan lama. Kami dari pengadilan, kemudian istirahat di BESCAM ya. Kemudian jalan ke pengadilan itu untuk, eh, ke Polda Jawa Barat untuk menjemput Pekistiawan. Ternyata jawaban dari penyidik akan melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk apa? Gelar perkara untuk menghentikan penyidikan. Itu. Jadi, harus dilakukan gelar perkara dulu. Makanya dalam SP3 ini, dasarnya juga ada, yaitu gelar perkara pada tanggal 8 Juli 2020. Oh, hari yang sama. Dan hari yang sama dikeluarkan langsung SP3. Hasil gelar perkara itu kemudian diterbitkanlah SP3. Itu. Penghentian, penyidikan, dan kemudian mengeluarkan.